Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ayam Bias Jawa Tengah ya teman-teman Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih Kita ada di kandang burung merah Disini kita akan mengirimkan beberapa ekor burung merah Nah disini saya sedang menyiapkan bagian dan juga alat untuk menangkapnya Jadi teman-teman perlu perhatikan adalah untuk menangkap burung merah Sebaiknya kita menggunakan jaring seperti ini Yang biasa kita gunakan untuk menangkap ikan Nah ini karena jantan jadi ditutupnya kita kasih lubang untuk ekornya Nah untuk proses penangkapannya nanti bisa teman-teman amati Jadi kita utamakan yang pertama kita gerakan burung merahnya itu ke pojokan gitu teman-teman Setelah itu langsung kita tungkrup bagian kepalanya Dengan menggunakan jaring tadi Nah kita bawa jangan kita lepaskan dulu teman-teman Kita bawa sampai dekat dengan packingan Usahakan teman-teman kalau nangkap burung merah packingan ditaruh di dalam kandang aja ya Biar aman tidak lepas gitu Nah kita cari bagian kakinya Kemudian kita inkupkan sayapnya Dan kita kondisikan agar dia lebih tenang terlebih dahulu Agar tidak ada luka dan bulu yang rontok Bisa teman-teman lihat semua masih utuh Nah ini adalah purple pigak Purple pigak atau burung merah ungu ya teman-teman Bukan burung merah biru Ini untuk jantannya bisa teman-teman lihat Di bagian sayapnya dia berwarna keabu-abuan Nah untuk ekornya juga dominan warna ungu seperti itu Dan untuk usianya ini sudah hindukan kurang lebih 1 kali produksi Berarti sekitar 4 tahunan ya teman-teman Itu masih terbilang mudah dan masih awet Masih cukup lama untuk proses produksi selanjutnya Kita pegang kemudian kita kondisikan sayapnya Jangan sampai nanti ketika memasukkan ke dalam box Itu sayapnya keinjek ataupun patah Ataupun bulunya pada rontok gitu Jadi kita kondisikan dia tenang dulu Kita ajar ngobrol dan kita diamkan dia terlebih dahulu Setelah dia kita rasa tenang Kemudian kita kondisikan lagi agar bisa dimasukkan ke dalam box Dengan cara kita memegang bagian dadanya teman-teman Bisa teman-teman lihat di bagian sayap kita hinggirkan Kemudian kita pegang bagian dada Seperti ini karena kita masukkan pelan-pelan aja Relax kemudian kita kondisikan sayapnya dan kakinya Agar merah itu nyaman dan relax gitu teman-teman Sayap kita tarik ke atas Kemudian kita tata agar dia nyaman di dalam posisinya Kemudian kita tutup dengan tutup yang sudah kita lubangi bagian ekornya Agar ekornya itu tidak patah dan tetap aman teman-teman Nah ini di dalam merah kita kondisikan agar dia tetap duduk Ataupun maksimal ya berdiri ya teman-teman Kita dorong maju sedikit agar ekornya aman Kemudian setelah itu kita langsung bawa dan kita siap kirimkan Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh